Anak-anak Amerika terlalu banyak makan gula Inilah beberapa kabar baik bagi orang tua yang sadar kesehatan. Anak-anak di Amerika pada dasarnya ada lubang hitam untuk gula olahan. Sebuah studi baru oleh Pusat Pengendalian dan Penyicagahan Penyakit menemukan bahwa bayi Amerika Serikat mengkonsumsi jumlah gula berlebihan yang bahkan melebihi tingkat maksimum yang direkomendasikan untuk beberapa orang dewasa. Penelitian ini mengamati lebih dari 800 anak antara 6 bulan dan 23 bulan yang telah mengambil bagian dalam survei pemeriksaan kesehatan dan gizi nasional di tahun 2011 hingga 2014 di mana orang tua memberitahu untuk mencatat setiap makanan yang dimakan atau diminum oleh anak mereka selama 24 jam. Para peneliti berfokus pada gula yang ditambahkan selama persiapan atau pengolahan makanan seperti gula tebu, sirup jagung fruktosa tinggi dan madu bahkan gula alami yang ditemukan dalam buah atau susu. Hasil penelitian menunjukkan balita 12 bulan hingga 18 bulan mengkonsumsi 5,5 sendok teh gula per hari sedangkan balita 19 hingga 23 bulan makan 7,1 sendok teh sehari. Sebagai perbandingan, batas harian yang direkomendasikan untuk tambahan gula untuk anak-anak berusia 2 hingga 19 tahun dan wanita dewasa adalah 6 sendok teh atau kurang sehari dan 9 sendok teh atau kurang setiap hari untuk pria dewasa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!